Intro Kembali lagi di Jatan Ras Bruinsis Nah, gue mau ngingetin buat Bruinsis gue yang ada di rumah Kalau kalian punya sepeda motor, usahakan gunakan kunci ganda Nah, di toko online kurang dari 100 ribu kok harganya Karena kali ini, banyak sekali pelaku curanmor yang enggak bergerak sendiri Bruinsis Mereka bahkan berkomplot Contohnya kayak kasus yang satu ini Maretnya aksi pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polrestabes Surabaya Membuatkan Jatan Ras Ibtu Bobi Wirrawan Memerintahkan anggota untuk lakukan penyelidikan mandala Ijin bang, ini kami posisi lagi di posko Kami dapat informasi dari anggota di lapangan Bahwa DPU curanmor kita dengan nama IR atau monyet Saat ini kita sudah dapat terkait posisinya Ijin untuk anggota saat ini sudah stand by di lapangan Untuk mohon izin petunjuk terkait pelaksanaan giatnya Mohon izin Siap, 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 siap dimonitor Hasil penyelidikan Tim mendapatkan titik terang identitas komplotan curanmor IR alias moyet Yang merupakan residivis kasus narkoba dan curan Tamo buruan mereka menghilangkan Nid Jatan Ras memerintahkan kasus Nid 1 Ibda Mahathir Muhammad untuk segera kumpulkan anggota Selamat malam rekan-rekan Selamat malam Jadi teman-teman di lapangan tadi Dapat informasi terkait adanya DPU kita Kasus curanmor Karena si DPU itu saat ini gak di rumah Antisipasi si pelaku itu membawa sacam Ataupun senpi Setelah mendapat arahan tim Jatan Ras dibagi menjadi tiga tim Satu tim menggunakan sepeda motor dan dua tim menggunakan mobil Berangkat dari posko Jatan Ras tim bergerak menyusuri kota Surabaya Untuk mencari keberadaan target Jadi saat ini kita mengarah ke daerah Wiyung Untuk tim kita satu sudah berada di sana Jadi kita bagi menjadi dua tim Satu berada di posisi dekat target Satunya sedang mengarah ke sana Jadi nanti kita akan dua tim dalam pelaksanaan penangkapannya Apabila tersangka membawa sajam atau senjata api Jadi untuk anggota kita sudah bekali dengan pembawaan senpi Jadi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Kita pun sudah siap untuk mengatasi hal tersebut Setelah satu jam menyisir Tim yang menggunakan kendaraan bermotor Mendapat informasi kepada dan pelaku yang sedang mereka buru Target diketahui berada di sekitar kelurahan Banyu Urib, Surabaya, Jawa Timur Tak mau buang waktu tim kembali tancap gas Memburu otak komplotan curanmor Kemudian izin melaporkan untuk Terduga pelaku berhenti di sebuah taman Kemudian sepertinya sudah mematau target Ciri-cirinya apa ciri-ciri pelaku? Bajunya? Untuk pelaku menggunakan baju hitam Menggunakan kancil warna hijau kemudian Baju hitam kancil warna hijau ya? Siap mengatasi Oke oke segera segera ini sudah dekat Kita merapet ya Tiba di lokasi tim terlebih dulu lakukan pemantauan Tak berselang lama target terlihat melintas Menggunakan sepeda motor di jalan Banyu Urib Agar tidak dicurigai tim membutuhi pelaku dari kejauhan Dan memastikan lokasi aman untuk penangkapan Terima kasih telah menonton! 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 Jadi kita sudah amankan sesuai dengan informasi yang kita dapat. Kita amankan di taman. Jadi kita langsung kembangkan dulu terkait DPO yang lainnya. Gapak TKP kamu? Hah? Mana saja? Hah? Rion semua? Siapa denganmu? Hah? Karena tak bisa mengelak tersangka mengakui semua perbuatannya. Dan menunjukkan siapa saja rekannya yang ikut melakukan pencurian motor. Guna proses pengembangan, polisi kembali bergerak menuju arah Sidoarjo, Jawa Timur. Sebab dari mulut tersangka mengaku jika rekannya berada di sana. Liat melakukan pengembangan yang berbindah, jika jika rekannya pernah berada di sini. Ini trak-trak ke darahnya ini yang mau maksudnya Ini 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 setelah kami keler pelakunya Bahwasannya dia nunjukkan temannya si Dhani Posisi Berada di Sitorjo Ini di tempat Dia Kita Ngetem bisa sama traknya itu Di parkop biasanya itu Dhani Petunjuk kemudian Langsung merapat ke sana ya nanti Kita merapat ke sana juga Nanti kami share lo kemudian untuk tempatnya Oke nanti disurvey dulu Diamati dulu Siap Kalau emang betul Target berada di sana Siap Nanti di share lo nanti baru kita langsung Lakukan penangkapan ya Siap kemudian Selamat malam Selamat malam Setelah kami amati dan pantau ulang Bahwasannya A1 Bahwasannya yang dimaksud si monyet ini si Dhani Dia lagi di pinggir jalan di truck lagi betulin roda kayak tadi Ciri cirinya apa Pakaian hitam Pakaian hitam Trucknya warna apa Warna putih Warna putih ya Siap Coba di share lo Siap Kemudian Stand by di dekat sana ini saya sudah dekat Nanti kita langsung Oh siap undan Nanti ketika kami turun langsung di backup Jadi langsung full power kita amankan ya Sampai di wilayah perbatasan Surabaya dan Sidoarjo Dimasuk ke parkiran truk Karena target berikutnya kerap menjadi kernet truk bila tidak beraksi Tidak Lutang Misalkan So äng Es Syar," Sus Tidak 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 Oh siapa ini Besar ini Mulai Besar ini Nama saya Sebenarnya Tidak Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Akibat perbuatannya, kedua pelaku akhirnya dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setiap beraksi, komplotan ini selalu menggunakan mobil. Sehingga sekali bergerak, mereka bisa mencuri 3-5 kendaraan bermotor bilik keluarga. Kami dari unit Jatan Ras, Satreskrim Polrestabes Surabaya, kemarin telah berhasil mengamankan dua orang pelaku, yaitu pelaku Curranmor, di mana yang bersangkutan ini sangat menarik menurut kami. Oh ini sasarnya, mereka turun baru metik. Eksikusi seperti itu. Kemudian jalan lagi, turun lagi, metik lagi, jalan lagi, metik sampai terakhir mereka baru jalan ke Bali, ke suatu tempat yang sudah ditentukan oleh mereka. Di sini kami dapat keterangan dari para pelaku bahwasannya mereka mengaku telah melakukan di sekitar 25 TKP, seperti itu. Untuk peran dari tersangka si M ini, itu adalah lebih sering menjadi eksekutor ya. Kalau yang si D M ini memang lebih sering menjadi joki, cuma mereka saling berganti-gantian sesuai dengan situasi kondisi yang ada di TKP, seperti itu. Kami menghimbau, khususnya dari unit Jatan Ras, Satreskrim Polrestabes Surabaya, bagi para pelaku yang masih berani untuk coba-coba, beraksi, jangankan beraksi, berpikir untuk melakukan dirak pidana, khususnya curanmor, curas, begal, jamret, dan curat, bobol rumah, bobol toko. Kita tinggal diam, kita akan melakukan upaya yang tegas. Tegas dan terukur. Polisi memekuk pengenar ganja yang kerap kali mengedarkan barang haramnya di tempat terbuka. Dan parahnya broensis, ia diamankan pada saat nge-fly. Sabar dulu, Kepo dengan kelanjutannya. Stay tune terus di NET TV. Mana saya sentuh kamu? Mana saya sentuh? Mana? Sakit loh. Tangan saya, tarik-tarik ke belakang. Tangan saya, tarik-tarik ke belakang. Tangan saya, tarik-tarik ke belakang. Danja bukan narkoba.